Pemirsa minggu sore, Partai P3 Kabupaten Batanghari mengajukan berkas bakal calon legislatif ke KPU Batanghari. P3 optimis meraih 12 kursi di DPRD Batanghari. P3 mengajukan 35 berkas bacalek yang siap bertarung di pemilihan umum 2024 mendatang. Partai berlampang Kaabah ini melakukan iring-iringnya mendaftarkan bacaleknya ke KPU Batanghari. Sebanyak 35 bacalek yang didaftarkan dinyatakan lengkap oleh KPU. Muhammad Syukran, Ketua P3 Kabupaten Batanghari menjelaskan bahwa Partai P3 yang berlampangkan Kaabah berwarna hijau melambangkan kesejukan dan dicintai warga Batanghari. Karena kader dan bacalek yang diusung mampu menyentuh hati masyarakat di daerah pemilihannya. Syukran optimis mampu meraih 12 kursi pada pemilihan umum mendatang. Ia menilai bacalek yang diusung merupakan tokoh yang memiliki pasis besar di daerahnya. 35 bacalek sudah kita daftarkan di KPU Batanghari di Batanghari. Alhamdulillah berjalan lancar dan KPU menerima kita dengan penuh hikmat dan penuh bijak. Dan semua pesaratan yang kita ajukan dinyatakan lengkap dan diperima. Nah, kita menargetkan maksimal itu adalah 12 kursi. Syukran mengatakan keoptimisan partai berlampang Kaabah tersebut bukan tanpa alasan. Selain partai penguasa di bumi serentak Baergam, warga Batanghari merasakan kesejukan partai yang berwarna hijau berlampangkan Kaabah yang dinahkodai Syukran. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.